Go, go, Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Aku ingin tahu apa yang Buster lihat. Taman bermain soft play? Oh, wow! Lihat, ada scout dan diger yang sedang membuat jembatan. Cocok untuk dilewati scout. Ada apa di sana? Apa itu kolaman di bola? Ya, benar! Hayo, Buster, kau pasti mau. Wuh, lompatan bagus, Buster. Oh, lihat, itu Billy si bulldozer. Dia meloncat di trampolin. Dia terlihat sangat bersenang-senang. Wow, diger, kau sangat pandai bermain palang konyet itu. Teruskan. Aku penasaran kenapa Billy mendorong semua bentuk itu. Oh, itu untuk area pendaratan diger. Pendaratan bagus, diger. Wuh, scout, hati-hati. Itu terlihat tidak seimbang. Oh, wow, scout, kau seorang pro. Bersedia? Siap? Maju! Siapa yang akan menang? Hasilnya beda tipis. Scout yang pertama sampai finish. Bagus, scout. Semoga beruntung lain kali, Buster. Itu terlihat sangat seru. Sepertinya diger ingin bermain petak upet. Ide bagus. Oke, Buster. Mulailah menghitung sementara yang lain bersembunyi. Oh, ide bagus, scout dan Billy. Itu tempat persembunyian yang hebat. Digerakan bersembunyi di kolaman di bola dan Billy di atas perosotan. Siap, aku datang. Bisakah kau menemukan teman-temanmu, Buster? Gimana ya mereka? Hmm, tidak di sana. Jangan cemas, Buster. Kau akan menemukan mereka. Kau hanya perlu terus mencari. Itu Billy. Pengamatan bagus, Buster. Sisa dua lagi. Itu terlihat lucu. Oh, itu scout. Bagus. Tinggal satu lagi. Ayo kita periksa kolaman di bola. Oh, diger. Tempat persembunyian yang sangat bagus. Sungguh permainan yang luar biasa. Buster, sepertinya seluruh tubuhmu dibanjiri lumpur. Kau sangat senang melompat-lompat di genangan lumpur itu. Sepertinya Buster butuh dicuci. Entahlah, apa dia juga berpikir begitu? Bus kota datang dan... Ya ampun. Dia tidak terlihat senang melihat betapa kotornya Buster. Akhirnya Buster menyadari betapa berantakan penampilannya. Itu benar, Buster. Tubuhmu dibanjiri lumpur. Apa itu pertanda cuci mobil? Ini cemerlang, Buster. Buster pun pergi menuju tempat pencucian mobil untuk membersihkan tubuhnya. Oh, Buster yang malam. Dia terlihat takut untuk masuk ke sana. Itu sungguh terlihat sangat mengerikan, bukan? Ayo, Buster. Kau pasti bisa. Kau harus dibersihkan. Kau sangat kotor. Dia akan mencobanya. Buster sungguh menjadi sangat berani. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Kau sudah sedekat itu, Buster. Bus kota datang lagi. Oh, dia terdengar sangat tidak sabar. Buster, ambillah nafas panjang. Kau pasti bisa. Tapi suara itu sangat mengerikan. Pergilah, Buster. Kau pasti bisa. Kau hampir sampai. Bersedia? Siap? Maju! Kau berhasil, Buster. Itu gelip. Itu lumayan juga, kan? Dan dia pun keluar. Nah, itu tadi tidak terlalu buruk, bukan, Buster? Tubuhmu kini mengkilap dan bersih. Terlihat bagus. Wow, kerja bagus, Buster. Bagus dan bersih. Tempat cuci mobil sama sekali tidak mengerikan. Sampai jumpa, Buster. Itu Buster si, Buster. Dia terlihat sangat bahagia, bukan? Tetapi, oh tidak. Hujan mulai turun. Dan ada kilang dari petir yang menakutkan. Ini badai. Carilah Scout, Buster. Astaga. Buster sangat takut dengan badai. Dia meninggalkan Scout di tengah hujan. Sekarang roda-rodanya terjebak di kubangan. Kilatnya menyambar di mana-mana. Buster aman di garasi. Tetapi bagaimana dengan Scout? Lihat, dia melihat Scout. Scout sungguh terjebak di kubangan itu. Apakah Buster cukup berani untuk pergi dan menolongnya? Scout benar-benar kesulitan. Buster yang malang. Dia sangat takut pada petir dan kilat, bukan? Kau pasti bisa, Buster. Wow, kilatnya sangat terang dan mengerikan. Yeay, ayo, Buster. Dia terlihat sangat bertekad membantu Scout sekarang. Sedikit dorongan bisa membantu. Yeay, Scout bebas. Lihat betapa sedikitnya dia. Kerja bagus, Buster. Wuh, petirnya masih sangat memekahkan telinga. Tetapi lihat, Buster telah mengatasi ketakutannya. Buster dan Scout dengan gembira kembali ke garasi untuk berlindung dari hujan. Wuh, petir itu mengagetkan mereka berdua. Sampai jumpa, Buster. Sampai ya, Buster si Buster datang bersama Terry si traktor. Mereka terlihat akan berlomba. Buster terlihat sangat percaya diri, bukan? Terry tidak tampak terlalu senang. Siapa ya yang akan menang? Ayo mulai. Bersedia, siap, mulai. Dan mereka pun melaju. Buster mulai memimpin di depan. Ayo Terry, kau pasti bisa. Sepertinya Terry tidak secepat Buster. Tunggu, apa yang dia lakukan? Oh, Buster si usil. Dia pamer. Terry yang malang. Buster jelas yakin dirinya akan menang. Kau belum tiba di garis finish, Buster. Teruskan Terry, masih ada kesempatan. Oh, Buster, jangan menggoda Terry. Itu tidak baik. Ayo Terry, buktikan pada Buster bahwa kau tidak harus cepat untuk memenangkan balapan. Sekarang Buster jauh memimpin di depan. Lihat dia melaju cepat melalui semua genangan lumpur itu. Oh, Buster, aku tahu hari ini panas, tetapi kau tidak boleh lelah. Perlombaan ini belum selesai. Lihat di sana, ada pohon apel. Buster sepertinya akan beristirahat di bawah bayangan pohon itu. Buster usil. Kau agak terlalu percaya diri. Ya ampun, Buster sudah tertidur. Dan lihat siapa itu. Terry si traktor. Dia berhasil mengungguli Buster. Oh, Buster yang konyol. Kau tertidur terlalu lama. Buster pun segera melaju ke garis finish. Entah apa dia akan suka dengan apa yang ada di sana. Hampir sampai, Buster. Tetapi, di mana Terry? Haha, itu dia. Terry lebih dahulu melintasi garis finish. Buster, kau seharusnya tidak tertidur terlalu lama. Dan kau seharusnya tidak pamer dan sombong. Karena akhirnya yang pelan dan tenang yang memenangkan perlombaan. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Terry. Lihat, itu Buster dan Scout. Mereka bermain di salju. Mereka sangat bersenang-senang, berlompatan dan meluncur. Halo, manusia salju. Astaga, apa yang Scout lihat? Dia terlihat sangat antusias. Aku penasaran apa itu, Buster? Oh, wow. Itu kolam yang membeku. Lihat, Scout berseluncur di atas es. Dia sangat ahli, kan, Buster? Ayo, Buster. Bagaimana kalau kau mencobanya? Hati-hati. Oh, Buster yang malang. Es itu sangat licin. Ini tidak menghentikan Scout. Lihat ke mana dia pergi. Buster sepertinya takut dengan es yang licin itu. Ayo, Buster. Kau tidak perlu takut. Haha, benar. Kau mulai terbiasa. Buster pun pergi meluncur mengelilingi kolam. Dia sungguh melakukannya. Mereka bersenang-senang meluncur di atas es. Kerja bagus, Buster. Kau terlihat sangat terkesan. Oh, wow. Lihat Buster melompat di udara. Lihat, kau membuat es itu rentak. Retakannya melebar. Sampai di sekeliling Scout. Dia terjebang. Buster, apa yang akan kau lakukan? Jika kau mendekat, es itu jelas akan pecah. Ide bagus. Manusia salju itu tak akan menghancurkan esnya. Tolong bantu kami, manusia salju. Lihat dia. Dia menyelamatkan Scout. Kerja bagus, manusia salju. Dan ide kilat yang brilian, Buster. Buster dan Scout tampaknya tidak akan berseluncur es lagi. Terima kasih, manusia salju. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa. Lihat. Itu Scout. Dan itu Buster. Sepertinya mereka bermain kucing-kucingan. Apa yang dilihat Buster? Oh wow, labirin. Scout masuk ke sana. Ayo Buster, coba temukan dia. Aku ingin tahu ke arah mana Scout pergi. Itu dia. Mereka pun pergi berputar-putar di dalam labirin. Ke arah mana Buster harus pergi sekarang? Kesini. Oh lihat, bunga kuning. Cantik sekali. Beberapa belokan lagi. Dan kali ini ke arah mana? Kesini. Tunggu sebentar. Itu bunga yang tadi. Buster hanya berputar-putar. Mungkin jika dia mundur, dia bisa menemukan jalan keluar. Itu Scout. Dia juga tampak tersesat. Wow, Buster dan Scout bertemu. Syukurlah. Tetapi kini mereka perlu menemukan jalan keluar. Scout menyimbangkan tubuhnya di atap Buster. Mungkin dia bisa melihat jalan keluar. Itu dia. Bagus, Scout. Mereka melaju kencang menuju pintu keluar. Tetapi ke arah mana? Ya ampun, mereka masih tersesat di dalam labirin. Lihat, jejak roda. Mereka bisa mengikuti jejak itu sampai ke pintu keluar. Ide brilian, Buster. Bunga itu lagi. Sedikit lagi dan... Hore! Mereka berhasil keluar. Kerjasama yang bagus, teman-teman. Lihat, itu Rita si mobil balap. Dia melaju kencang masuk ke labirin. Ya, sepertinya Buster dan Scout harus membantunya mencari jalan keluar. Sepertinya Buster tertidur lagi. Kau di mana, Buster? Lihat semua bola warna-warni raksasa itu. Tempat yang bagus untuk berpetualang. Ayo lihat apa lagi yang Buster bisa temukan. Wow, lihat beruang Teddy itu. Lihat betapa besarnya itu. Dia terlihat lembut dan enak dipeluk. Oh, Buster mendapat pelukan besar yang nyaman. Dia terlihat sangat enak dipeluk. Oh tidak, Buster. Suara bising apa itu? Itu mesin capit raksasa. Sepertinya Buster ada di dalam mesin capit raksasa. Buster, awas. Itu akan mencapitmu. Pergi, Buster. Oh tidak. Buster, itu tadi hanya mimpi buruk. Lihat, itu Scout. Sepertinya Buster masih agak terguncang. Tetapi kau tak perlu cemas lagi, Buster. Lihat Buster, Scout punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Aku penasaran apa itu? Oh tidak, itu mesin capit. Buster tampak takut. Namun Scout tidak. Mungkin ini menyenangkan? Tenanglah, Buster. Scout bersamamu. Lihat, Buster. Itu beruang Teddy. Cobalah bermain dan memenangkannya. Ayo, Buster. Beranilah. Kau pasti bisa. Oke, Buster. Ayo kita ambil Teddy ini. Pelan-pelan. Itu sepertinya benar. Oke, ini dia. Apa kau dapat? Apa itu? Oh, itu mainan bus kuning kecil. Mainan itu mirip sepertimu, Buster. Itu membuat Scout dan Buster tertawa. Sekarang Buster tidak takut lagi dengan mesin capit. Lihat, itu Buster si bus. Dia bermain di pantai. Bukankah itu terlihat cantik? Oh tidak, Buster. Roda-rodamu terperangkap pasir. Itu tidak masuk dalam rencana. Lihat Digger. Dia tidak terjebak di pasir berkat roda rantainya. Dan siapa ini? Sandy si camar. Aku ingin tahu apa Sandy mau membantu. Sepertinya dia ingin kau mengikutinya, Buster. Benar begitu, Buster. Jika kau menggerakkan roda satu persatu, kau bisa bebas lagi. Digger menggali lubang. Oh, awas, Buster. Apa itu? Timba dan sekop. Sepertinya Sandy ingin kau membantunya membangun istana pasir. Tambah sedikit pasir lagi. Balik dan jadi istana pasir. Bagus, Buster. Istananya cantik, bukan? Kerja bagus. Oh, wow. Istana pasir Digger menakjubkan. Itu lebih besar dari istanamu. Dia... Tunggu, Buster. Awas. Hati-hati ada lubang. Setidaknya Digger di sini untuk mengeluarkanmu lagi. Sepertinya Digger sangat bangga pada istana pasirnya yang brilian. Oh, tidak, Sandy. Jangan hingga di sana. Kau akan menghancurkan istana itu. Sandy sepertinya tidak menyadari tindakannya. Oh, tidak. Sekarang ini hanya gundukan besar pasir. Suara bising apa itu? Ombak? Hati-hati, teman-teman. Digger yang malang. Tetapi tunggu. Tidak semua istana pasir hancur. Istana kecil Buster tetap bertahan dan sekarang jadi yang terbesar dan terbaik berkat Sandy. Sampai jumpa semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan di pantai. Hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coop pergi ke pantai. Mereka bermain bola volley. Dan lihat, Shamsihiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Shams. Astaga, bola itu meletus di gigi Shams. Ups, tetapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam. Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Oh, tidak. Lombatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Oh-oh, Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Shams bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Shams. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Shams punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hooray, itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat, bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. Hai, Buster. Dia akan berjalan-jalan dengan Scout. Lihat, itu Tony si truk pengiriman. Sepertinya Scout dan Buster akan mengikuti Tony untuk melihat ke mana tujuannya hari ini. Mereka bersenang-senang bersama. Haha, Scout yang konyol. Buster tidak memperhatikan jalan. Hati-hati, Buster. Hampir saja. Perhatikan, Buster. Kau hampir menabrak bagian belakang Tony. Oh, lihat. Ada lubang di jalan. Dan Tony berjalan ke sana. Oh, tidak. Lubang jalan itu membuat pintu Tony terbuka. Hati-hati, Buster dan Scout. Sepertinya beberapa kotak itu akan terjatuh. Kotak-kotak itu mulai melayang dan jatuh ke jalan. Sepertinya Tony tidak menyadari hal itu. Dan satu kotak lagi hampir terjatuh. Wow, kau cepat tanggap, Buster. Tangkapan bagus. Satu kotak lagi datang. Bagus, Scout. Kerja bagus. Oh, tidak. Hati-hati, Scout. Scout kehilangan kendali dan tergelincir di jalan. Kotak yang dia pegang melayang ke pohon itu. Oh, lihat. Tony harus berhenti di lampu lalu lintas itu. Ini bisa memberimu waktu. Cepat, Buster. Waktu kita untuk mengembalikan kotak-kotak itu sangat singkat. Ide bagus, Buster. Kini kau hanya harus memikirkan cara menaruh kotak-kotak itu kembali ke tempat asalnya. Scout tampaknya punya ide. Kerja bagus, Scout. Kau bisa memakai papan kayu itu sebagai lereng. Benar begitu. Tempat bagus untuk memuat kotak-kotak itu. Kerjasama yang bagus. Sekarang kau bisa menutup pintunya, Buster. Tepat waktu untuk lampu hijau. Tony pun pergi. Sepertinya dia tak akan tahu kejadian ini. Hampir saja dia hilangkan semua kotaknya. Kerja bagus, Buster. Kerja bagus. Buster sangat antusias bermain dengan sahabatnya Scout. Mereka bermain apa hari ini? Buster akan memainkannya terlebih dahulu. Brum, brum. Lihat jalannya. Sekarang giliran Scout mencoba. Tetapi Buster ingin terus memainkannya. Uh-oh. Scout merasa itu tidak adil. Dia juga ingin dapat giliran. Ya ampun. Sekarang mereka berebut remote. Mereka ingin menyetir mobil mainan itu. Oh tidak, mobil itu menabrak dan rusak. Sekarang tidak ada yang bisa memainkannya. Buster dan Scout saling menyalahkan. Dan mereka tidak mau bermain lagi. Menyedihkan saat ada teman yang bertengkar. Tunggu. Kakek tampaknya punya ide. Kakek memberikan remote kepada Scout dan mobil mainan itu kepada Buster. Mereka perlu bekerjasama untuk memperbaikinya. Oh, sekarang mereka berbaikkan. Teman selalu memaafkan. Nah, sekarang mereka bisa bersama-sama menyetir mobil itu. Itu Buster dan Scout. Mereka bersenang-senang bermain di genangan berlumpur. Tetapi, oh tidak. Scout yang malang merasa sakit. Oh, tidak apa-apa. Mereka bisa bermain bersama lagi besok. Sekarang Buster masuk ke dalam dan mengambil kudapan. Tetapi, astaga. Dia tidak mencuci rodanya yang berlumpur sebelum makan apel itu. Itu tidak bersih. Dan jejak roda berlumpurnya ada di mana-mana. Ya ampun. Keesokan paginya, ibu datang untuk membangunkan Buster. Tetapi, oh tidak. Buster terlihat kurang sehat. Buster yang malang. Wow, suhu tubuhnya tinggi. Dia harus tinggal di rumah hari ini agar kondisinya membaik. Sekarang saatnya minum obat. Buster tidak suka obat itu. Tetapi, ibu tahu itu akan menyembuhkannya. Nah, itu tidak terlalu buruk. Sekarang Buster harus beristirahat yang cukup. Keesokan paginya, Buster merasa jauh lebih baik. Scout juga merasa baik. Mereka bisa pergi keluar dan bermain lagi. Tetapi tunggu, ibu bilang mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu sehingga mereka tidak sakit lagi. Kerja bagus semuanya. Tunggu, ibu punya ide bagus. Mereka juga bisa memakai masker wajah jadi mereka tidak jatuh sakit. Nah, sekarang Buster dan Scout siap bermain di luar dengan aman. Sekarang mereka sangat senang karena sudah sehat kembali. Halo, Buster. Sepertinya kau bersenang-senang melewati genangan lumpur itu. Kau terkenal lumpur di mana-mana. Dan siapa itu? Itu Terry si traktor. Dia sedikit lebih hati-hati daripada Buster. Buster sangat bergembira melaju kencang melalui semua genangan ini. Oh tidak, dia mengarah langsung ke Terry si traktor. Ah, hampir saja. Hati-hati Buster, genangan itu sangat licin. Ya ampun, Terry si traktor tidak senang dengan Buster. Buster pun berjalan lagi. Hati-hatilah saat berjalan kali ini Buster. Hati-hati. Oh tidak, Buster terjebak. Ke dasar Buster konyol. Apa yang akan dilakukan sekarang? Matahari mulai tenggelam dan hari berangsur gelap. Semoga Buster akan baik-baik saja. Lihat semuanya, itu Terry si traktor. Dia datang untuk menyelamatkan Harry. Meski begitu, Terry tidak terlihat terlalu senang dengan itu. Tolong bantu Buster, Terry. Dia hanya butuh satu tarikan kuat. Apa dia bisa melakukannya? Satu, dua, ini dia. Hooray! Terima kasih, Terry. Oh, Buster. Untung saja Terry si traktor ada di sana untuk menyelamatkan Harry. Sampai jumpa, Terry. Sampai jumpa, Buster. Hey, Buster. Buster hiu milikmu itu bagus sekali. Oh, Buster terlihat sangat lelah. Aku penasaran apa yang ada di dalam mimpinya. Apa ini? Sirip. Karang. Oh, wow, Buster. Kau sepertinya ada di bawah laut. Lihat perginya Buster. Lautan adalah taman bermain barunya. Indah bukan? Ayo, Buster. Lompatlah ke udara. Ini sangat menyenangkan. Tunggu, apa itu? Itu ikan raksasa. Cepat, Buster sembunyi. Oh, lihat. Dia sama sekali tidak besar. Dia mungil. Tidak apa-apa, Buster. Tak perlu khawatir. Tetapi apa itu? Itu Shamsi Hiu. Lihat gigi-gigi tajam itu. Sembunyi, Buster. Cepat. Oh, tidak. Buster membuat ikan kecil itu berputar dan sekarang menuju hiu itu. Shamsi Hiu sangat ingin memiliki teman. Tetapi semuanya takut padanya. Cepat, ikan-ikan kecil. Bersembunyilah di samping Buster. Tunggu. Hiu itu terlihat sedih. Sangat sedih. Kau tahu, Buster? Sepertinya Shams kesepian. Dia hanya mencoba ramah. Dia tidak punya teman. Benar, Buster. Pergi dan sapalah dia. Benar, kan? Dia hanya ingin teman bermain. Buster dan Shams sangat bersenang-senang. Lautan sangat cocok untuk main gejar-gejaran dan mendapat teman baru. Lihat mereka. Oh, Buster terbangun. Itu tadi cuma mimpi. Sekarang kau tidak punya sirip lagi, Buster. Kau kembali menjadi bus. Sungguh petualangan bawah laut yang menyenangkan. Hey, Buster. Hai, Robin kecil. Benar, Buster. Lihatlah kanan-kiri sebelum menyeberang jalur kereta. Wow, hampir saja. Apa Suki si kereta tidak melihat arah yang dia tujuh? Itu otis si mobil polisi. Pasti ada yang tidak beres. Cepat, Buster. Mungkin kau bisa membantu. Oh, tidak. Suki tertidur saat bekerja. Jika tidak ada yang menghentikan dia, tidak ada yang tahu di mana dia akan berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Buster tampaknya punya ide. Seutas tali. Ide brilian, Buster. Kau bisa menggunakan itu untuk memperlembat Suki. Tangkapan bagus, Robin. Nah, begitu. Tarik. Kau pasti bisa. Oh, tidak. Talinya putus. Suki masih tidak terkendali. Dia melaju makin cepat sekarang. Cepat. Kau harus mengejarnya. Apa yang sekarang dilihat, Buster? Oh, ya ampun. Itu Digger. Suki melaju ke arahnya dan Digger tidak menyadarinya. Jalur kereta lain. Ada yang menuju ke bukit. Awas, Buster. Hampir saja. Bagus, Buster. Kau harus mengganti jalurnya, Buster, agar Suki melaju ke arah bukit. Cepat, Buster. Kau pasti bisa. Hampir selesai. Ya, tepat waktu. Kerja bagus, Buster. Kau sudah mengganti jalurnya. Suki kini mengarah ke bukit yang terjal. Itu akan memperlampat lajurnya. Setidaknya, dia akan berhenti dengan aman di sana. Sepertinya, Suki terbangun. Syukurlah, tidak ada yang terluka. Kerja bagus, Buster. Kau membantu Otis dan menyelamatkan hari. Buster si bus keluar untuk bermain. Awas, ada cat merah itu, Buster. Oh, Buster melaju tepat ke sana. Lihat, Buster. Naskah sudah melukis beberapa garis merah dengan rodamu. Buster tampaknya punya ide. Kerja bagus. Kau melukis lingkaran. Lingkaran berbentuk bundar. Bentuknya sama seperti rodamu, Buster. Sekarang, kau sudah mewarnai lingkaran itu, Buster. Ini menjadi lingkaran merah. Oh, hai, Scout. Kemari dan ikutnya bersenang-senang. Kita sedang belajar dengan bentuk. Scout melukis bentuk apa, ya? Itu persegi. Segi biru. Persegi memiliki empat sisi sama panjang. Hai, Digger. Digger telah datang untuk melukis bentuk bersama Buster dan Scout. Bentuk apa yang akan dilukis Digger? Digger tidak secepat Buster dan Scout. Tidak masalah, Digger akan segera selesai. Itu segitiga. Segitiga memiliki tiga sisi. Segitiga kuning. Digger butuh sangat lama untuk melukis bentuk sampai-sampai Buster dan Scout tertidur. Kalian berdua bangunlah. Bentuk layak apa yang bisa kita gambar? Persegi panjang hijau. Kerja bagus, Buster. Bintang emas. Itu terlihat fantastis, Scout. Dan bentuk hati merah jambu yang cantik. Bentuk hati merah jambu yang cantik. Digger sedang menukis belah ketupat. Lihat sebuah warna itu. Sungguh belah ketupat pelangi yang memesona. Ada berbagai kecepat untuk berwarna warni. Belajar tentang bentuk sangat menyenangkan. Kita sudah membuat persegi, lingkaran, segitiga, bintang, hati, persegi panjang, dan belah ketupat. Kerja bagus semuanya.